Halo Pemeriksa Youtube, berjumpa lagi dengan saya dalam acara NGAPA, ngobrol asik bareng pakar. Kali ini saya sedang ada di ruangan Bapak Camat Porung Panjang, Bapak Ijang Aliudin. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Porung Panjang, hari ini dan ke depan. Bersama saya sudah ada Bapak Ijang Aliudin, dan di belakang saya ada Ketua Karang Taruna. Dia harus mendampingi Pak Camat. Bagaimana Pak Camat keadaannya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Nah, Pak Camat ini kita sudah kenal lama dengan Pak Ijang ya. Karena dari lama banget di Porung Panjang nih, dari mulai Menteri Polisi, Sekcam, dan sekarang jadi Camat. Jadi karirnya memang cepat meningkat, dan mungkin kinerjanya bagus, sehingga terus dipakai di Porung Panjang. Nah, kita kupas nanti dengan Pak Camat. Kenapa Bupati memilih Pak Ijang ke sini lagi? Berarti Pak Ijang hafal benar dengan keadaan Porung Panjang. Gimana Pak Ijang, setelah menjadi Camat di Porung Panjang, kendala masih sama ya dengan ketika jadi Sekcam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait bicara Porung Panjang, memang Porung Panjang itu adalah wilayah kecamatan yang berada di Bogor Barat. Ya. Dan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Nah, intinya secara kewilayahan, Porung Panjang ini dekat dengan Jakarta. Ya. Kemudian dekat dengan kota-kota yang sudah maju. Cuma di sini permasalahan memang dari dulu sampai sekarang masih sama. Ya. Apa itu? Pertama, Porung Panjang dilintasi oleh jalur tambang. Nah, ini permasalahannya. Jalur tambang ini adalah jalan provinsi yang melintas sekitar 20 kiloan. Jadi, dari Mulai Caringin sampai Perbatasan Kabupaten Tangerang. Jadi, intinya ini belum ada perubahan. Nah, mudah-mudahan kita satu atau dua tahun ke depan ini jalan tambang bisa ada jalan alternatif. Untuk mengurai kemacetan, tingkat kecelakaan, dan berusaknya infrastruktur. Kemudian yang lain-lainnya, Porung Panjang ini memang disebut kota, nah akan mengarah ke sana, ke kota. Sekarang masih setengah kota sekarang ya? Setengah kota. Jadi, kenapa kita bicara setengah kota? Nah, di sisi lain, di Porung Panjang sudah terbangun beberapa perumahan-perumahan. Ya. Yang intinya, masyarakat Porung Panjang sekarang sudah mulai berbaur dengan pendatang. Nah, di antaranya tadi, berbagai permasalahan, berbagai latar belakang yang menghuni di Porung Panjang itu akan menimbulkan satu masalah. Budaya baru lah ya. Budaya baru dan satu masalah. Nah, masalah ini tentunya masalah yang harus kita kemas, harus kita satukan supaya bisa membangun Porung Panjang. Nah, artinya ketika kita belajar dari satu masalah, kita membangun sebenarnya sangat mudah. Ketika masalah itu sudah muncul dan nanti kita cari alternatifnya. Oh, jadi kita ngikutin alur aja ya Pak? Ngikutin alur. Nah, ini contoh. Dengan banyaknya perumahan tentunya dulu waktu kita dilintasi terutama, tidak jadi persoalan. Tapi sekarang kan karena jalan ini dipakai oleh jalan masyarakat, sehingga kita harus mencari jalan alternatif yang memisahkan antara jalur tambang dengan jalur manusia. Nah, ini satu masalah yang memang harus kita tuntaskan gitu. Nah, sekarang ini berbagai masalah. Contohnya kemacetan, kecelakaan. Karena memang pengguna jalan ini cukup penuh. Mobil bertambah, orangnya bertambah, dan mungkin salah satu perhitungan Bupati kenapa Pak Icang harus ke sini, permasalahan satu ini jalan tambang gitu. Jalan tambang. Karena sudah menguasai Pak Icang ya? Ya, bukan disebut menguasai ya, hapal lah. Pokoknya sudah sering di demo lah. Sering di demo, sering mengatasi demo-demo yang muncul akibat terutama. Nah, ini teman-teman Youtube ya di warung panjang ya, kenapa Pak Icang dibunuh ke sini oleh Bupati ya karena tadi sudah hapal permasalahan di sini. Khawatirnya kalau camat baru, dia belajar lagi kan, lama lagi. Karena untuk persoalan-persoalan sosial seperti itu, camat tidak ada perajarannya, tidak ada kan? Tidak ada. Karena langsung di lapangan. Ya, di lapangan. Bagaimana menurut Pak Ketua Kalang Terune? Menangkapi Pak Camat Pak Icang ini? Justru gini boleh, saya juga ingin tanya-tanya juga ke Pak Camat ini. Oh, silakan. Terkait, ya Pak Camat ini bisa se-level ini sekarang gitu. Saya ingin tahu masa lalunya gitu lah, masa lalu kemudian masa-masa ininya kok bisa sampai level sekarang gitu. Jadi gini-gini, teman-teman ya, jadi Pak Icang ini awalnya dari dunia pendidikan ya? Dunia pendidikan, dari mulai jadi guru, SD ya? SD. Terus jadi penilik? Belum? Penilik, penilik. Penilik. Pas sekolah dulu, pas sekolah. Pas sekolah, penilik. Kesubag TU. Kesubag TU. Kasih terantrip. Kasih terantrip, sekcam, baru jadi camat. Sekis dulu. Sekis dina. Iya. Ini perjalanan yang cepat ini sebetulnya? Bukan cepat, berangkai. Berangkai tapi cepat, Pak. Memang begini, Pak. Ketika kita menduduki satu jabatan, apalagi jabatan ini jabatan amanah ya. Dulu saya memang diangkat jadi guru itu di SDN Cilbut 1. Cilbut 1 itu sekarang sudah masuk Sukaraja. Tahun 90 saya diangkat jadi PNS. Di sana sampai 92, dari 92 itu karena beda wilayah ya Cilbut itu kalau dulu itu kecamatan Semplak. Semplak. Jadi Kodia. Nah tahun 92 saya mengusulkan untuk pulang kampung ke Tenjok. Ke Tenjok. Artinya pindah atau mutasi dari sana itu tahun 92 pindah ke SDN Cilbut 4. Nah itu. Itu Tenjok masih jadi satu dengan Boromanyang wakil ya? Iya. Sudah terpisah. Oh sudah terpisah. Sudah jadi kecamatan Tenjok. Tenjok. Sudah jadi kecamatan Tenjok itu tahun 90 itu. Jadi artinya tidak berjalan cepat sebenarnya. Jadi saya berbagai jabatan itu artinya pertama jadi guru itu tahun 90. Sampai? Sampai tahun 2005. Oh agak lama juga. Iya 2005. Iya. Artinya saya setiap lima tahun saya punya target pindah dari lembaga itu. Memang ada yang ingatan ya? Iya. Jadi ya artinya bagus tidak bagus saya harus jalan gitu. Jadi ketika saya bekerja di satu tempat itu harus ada nilai. Ada apa yang saya kerjakan di tempat itu gitu. Terutama saya dulu minta dipindahkan kepada SD yang tidak ada muridnya. Oh. Supaya dapat. Ada itu? Ada. Saya dulu di Tenjok 4 tidak ada murid itu sedikit hanya 60. Tidak ada murid kok? Iya artinya sedikit gitu. Sedikit. Karena persaingan ngajar juga sama. Jadi disana saya terapkan berbagai ekstra kurikuler. Jantar yang olahraga, seninya gitu. Akhirnya bisa merekrut. Dan setiap saya meninggalkan SD, SD tersebut muridnya naik lah. Sampai terakhir ke Singabraja. Singabraja 2. Nah disana juga Singabraja 2 waktu saya masuk 2002 itu muridnya baru 80 gitu. Enggak yang 60 tadi pas Pak Iceng keluar jadi tambah berapa ya? Iya, 150. 150. Naik. Ya. Tersemasin luar biasa. Nah, 5 tahun. Karena disitu memang SD tersebut terpencil. Jauh, jauh. Jauh. Jalannya becek. Dan orang-orang kamu itu rata-rata sekolah mending ke tempat yang enak gitu. Karena disitu ketiga becek kita pun. Buka sekolah itu pakai sepatu bot. Sepatu bot. Jangan bisa bawa motor. Jalan kaki gitu. Nah ini tahun 2002. 2000 kalau salah saya dipindahkan ke Singabraja. Di Singabraja 2. Saya lama juga tuh, 5 tahun. Murid yang tadinya 80 ya bisa jadi 300. Sampai 300. Karena disitu ada. Kenapa kelas tuh? Ada yang tadinya hanya satu lokal gitu ya. Hanya ininya kelasnya 4 lokal bisa dapat bangunan baru. Dan disana pengembangannya lebih tadi. Condong ke ekstra kurikulum. Lebih ke manajemen berarti ya? Ya, seninya. Jadi kita harus ada penerapan itu. Oke, oke. Karena disana sistemnya kan, apa, dulu sekolah itu berkelompok gitu. Tapi ketika kita ambil, ini ya jemput bola. Contoh kita mau dapat murid aja turun ke lapangan. Artinya kita siapin buku. Kadang-kadang menyiapkan tas. Supaya dia menarik sekolah. Terus tahun 2005 saya dipindahkan ke Bapakan 1. Disitu tidak lama. Tenjong juga ya. Di Bapakan 1, pencam, ininya, masih tenjong. Dua tahun saya di Bapakan 1. Jadi disitu ada, anak sekolahnya rata-rata kalau sudah lulus SD itu tidak mampu melanjutkan. Karena satu jauh ke daerah Batok. SMP-nya jauh. Uangnya nggak ada. Nggak ada orang tuanya. Jadi saya mendidikan sekolah disitu, kayak SMP jarak jauh. Satap gitu? Satu atap, iya. Karena berbagai hal, akhirnya saya bekerja sama dengan orang sekitar, Pak Mukhtadin, untuk mendirikan SMP Modis. Oh, yang sekadar ditinggalkan ya. SMP Modis itu berdiri... Yayasan Modis berarti, kan? Yayasan Modis. Model Islami, Pak, ya? Iya, model Islami. Nah, alhamdulillah anak-anak bisa melanjutkan ke sekolah itu. Dan kebetulan yang pertama jadi kepala sekolah SMP Modis itu saya sendiri. Hasil dari... Nggak, di SD belum jadi kepala sekolah? Belum, tidak jadi kepala sekolah. Justru saya tidak mengalami kepala sekolah di SD. Malah di... Malah di SMP. Oh, oke. Karena buah hasil kita ikhtiar mendirikan sekolah, nah itu jadi kelas sekolah. Sampai itu. Akhirnya saya mengusul... Apa? Promosi jabatan jadi penilik. Iya. Dan diangkat tahun 2006 di... Kecamatan Jasinga. Kecamatan Jasinga. Nah, di Kecamatan Jasinga itu... Karena sering terlibat saya di pemilu dengan camat-camat... Bawah selu, ya? Iya, di PPK. PPK. Pemilu yang kecamatan. Dan kita juga belajar di organisasi, banyak ikuti organisasi, seperti AMPI, AMS, PNPI. Akhirnya Karang Taruna, termasuk Karang Taruna. Nah, akhirnya kita... Waktu itu ada kedekatan lah dengan camat. Akhirnya, Pak Camat waktu itu... Pak Ajahir mengarahkan sok pindah ke struktural gitu. Tapi waktu itu jadi penilik itu sulit pindah ke struktural. Terus waktu itu bisa pindah saya ke UPT dari penilik itu. Jadi Kasubag TU di Supajaya. Kamatan Sukajaya, 2008. Nah, dari 2008 itu di Sukajaya hampir dua tahunan lah. Dua tahun. Dan 2010 saya... 2009, Pak. Dipindahkan menjadi Kasih Trantib di sini. Di Perumanya. Berapa tuh lupa saya juga? 2008-2009 lupa. Pokoknya... 2009an? Ya, 2009an ya. Karena di sini saya waktu itu jaman Pak Camatnya Parumambi. Parumambi ya, benar 2009 ya. Padahal Kasih Trantib itu pekerjaan yang sulit. Harus hafal Perda-Perda-Perda-Perda-Perda penindakan beberapa Perba dan Perbu. Waktu itu saya tidak bekerja juga. Artinya sekolah tapi kayak sekolah gitu. Bekerja sambil sekolah. Membaca buku-buku tentang Perbu dan Perda. Dan kita belajarin dulu lah ya. Ya, belajarin hampir tiga bulan lah gitu. Akhirnya saya banyak minta petunjuk juga terhadap Camat atau keatasan saya. Akhirnya saya bisa menguasai di Trantibu. Waktu itu dari Tantibu hampir tiga tahun. 2014 ya, promosi jabatan juga. Alhamdulillah waktu itu jadi sekam. Tanggal 8 Januari 2014. Itu kan karena keberhasilan di Trantib ya? Ya, promosi lah di Trantib. Karena kita tadilah di kaitan Pilkades dan lain-lain. Intinya kita dalam satu jabatan itu banyak mempelajari. Artinya mensyukuri jabatan itu. Dan kita mau kerja sungguh-sungguh. Dan tahu tugas kita itu apa. Insya Allah kita akan bisa mencapai pekerjaan yang maksimal. Jadi mata pikiran. Dan akhirnya di tahun 2019 saya tetap kena mutasi. Jadi sekretaris dinas DP3-P2KB. Itu hampir 11 bulan. Dan setelah 11 bulan dikembalikan lagi 2020 bulan Agustus tanggal 14 ke Perung Panjang sebagai camat Perung Panjang. Alhamdulillah. Jadi mungkin dengan berbagai bantuan rekan-rekan dan mungkin yang paling utama itu takdir ya. Takdir Allah SWT mungkin saya walaupun dari pendidikan bisa mencoba memimpin satu wilayah kecamatan Perung Panjang. Dan saya pun berterima kasih gitu atas kepercayaan Ibu Bupati. Sudahlah berani menugaskan saya di sini. Nah intinya saya pun ingin melibatkan berbagai masyarakat untuk ikut membangun Perung Panjang. Karena sekarang kita sudah mendorong RDTR, Rencana Detil Tata Ruang Kota Perung Panjang. Nah Perung Panjang ini mau dikemanakan. Kita berkembarang dengan masyarakat, dengan tokoh, dengan berbagai elemen. Dengan apa, walaupun sekarang sudah sedang COVID ya. Insya Allah lah setelah kita beres vaksinasi. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan negara normal kembali. Anggaran juga ada. Nah apa yang dibutuhkan masyarakat Perung Panjang nanti bisa direalisasikan. Kebutuhan kesehatan, rumah sakit, kebutuhan jalan, kebutuhan jaringan-jaringan yang lain. Jaringan kompetensi, jaringan transportasi ya. Semua bisa tertata rapi di kecamatan Perung Panjang. Jadi salah satu cara bagaimana jalan tambang ini tidak jadi lagi masalah di Perung Panjang adalah kita menerima, apa tadi, RDTR satu itu ya? Iya, rencana di Perung Panjang. Tata Ruang. Artinya itu perumahan besar ya? Ya artinya kalau sudah rencana di Perung Panjang ini di kita kan jadi perkotaan. Tidak mungkin jalan tambang disatukan dengan jalan dipakai untuk di perkotaan kita. Jadi teman-teman ya yang masih mempertanyakan jalan tambang, ini kan masalah dari puluhan tahun sebetulnya. Ya puluhan tahun, ratusan. Artinya mau camat, baru camat lama juga agak sulit untuk pembenah itu. Dan salah satu jalannya adalah bagaimana caranya perung-perungannya jadi kota dulu. Setelah jadi kota mungkin jalan tambang akan dibangun oleh perumahan itu mungkin ya? Mungkin begini, bisa saja berupa CSR, bisa saja kerjasama pemerintah dengan CSR, atau karena kebutuhan kan pemerintah tentunya harus menata rapi. Bagaimana jalan-jalan alternatif atau jalan-jalan yang jaringan infrastruktur ini bisa banyak ya? Banyak. Supaya mengurai kemacetan. Minimal nanti jalan tambang kemana, jalan untuk yang ke lainnya kemana gitu. Jadi kita akan mengkoneksikan beberapa jalan yang ada di Kecamatan Perung Tanja. Sulit Pak yang mimpin itu misalnya gini, masyarakat pengennya A. Sebetulnya pemimpin juga pengennya A kan gitu kan. Tapi ada kesulitan apa Pak di situ? Banyak Pak. Jadi justru kita perencanaan kadang-kadang kita terbentur oleh anggaran. Karena anggaran membuat jalan itu tidak kecil, besar dan harus diperhitungkan secara matang. Seperti ini jalan provinsi, nah ini keuntangan gubernur benar-benar provinsi. Nah dari dulu sudah digaungkan, tapi anggaran itu sampai sekarang belum terrealisasi. Karena mungkin sekarang juga ada pandemi gitu, ada covid. Nah benar-benar setelah beres covid ini, terpaksin semua, nah anggaran ini benar-benar ada gitu untuk penanggulangan jalur tambang ini. Jadi provinsi juga bukan yang kami kirim, bukan ya? Tidak mikirin, karena paling utama sekarang kondisi sekarang itu ada pandemi ini gitu. Artinya anggaran provinsi juga tidak cukup kalau untuk bikin jalan tambang. Tidak cukup, karena anggarannya cukup besar. Sementara jalan tambang sudah berdiri 50 tahun yang lalu. Lebih Pak. Lebih Pak? Lebih Pak. Bahkan ini 50 tahun lagi masih belum habis ya? Belum, ratusan tahun masih belum habis. Sampai dasar ya? Iya, karena kebutuhan batu dari kita itu kebutuhan dari Taurang, Jakarta, anggar kebutuhan nasional dari kita, dari sini. Sebenarnya perumpahnya itu tidak memiliki galian batu, tapi hanya kita terlintas. 20 kilo jalan provinsi kita itu terlintas oleh jalur tambang gitu. Ya, itu ya yang masyarakat bilang ruginya masyarakat di situ. Tapi solusinya bukan karena tidak ada solusi, kita sedikit mikirin ya dari dulu ya. Cuman tadi itu belum ketemu solusi yang tepat, karena saling bersinggungan Pak ya. Mungkin secara aturan bisa jadi salah, tapi secara kenyataan mau dipraktekan juga bingung kali gitu ya. Ya, intinya begini, kaitan jalur tambang ini memang tadi ya sudah lama, dan kita merubah jalur ini tidak mudah. Karena memang jalan provinsi ini satu-satunya jalan yang memang dilalui berbagai macam kendaraan. Makanya kita di hari raya hari besar kadang-kadang kita menggunakan min 7 plus 7 untuk antisipatinya supaya jalur tambang. Dan sekarang pun ada per buktang rang minimal yang tadi mengurangi lah, mengurangi pergerakan mobil tambang. Bukan berarti kita tidak kasihan kepada mobil tambang, tapi kan kebutuhan masyarakat di per rumah ini yang butuh jalan itu banyak. Kita mengantisipasi adanya per buktang rang itu jam operasional 10 sampai 5, jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi itu artinya kita mengurangi lah tingkat kecelakaan, tingkat kemacetan tidak terlalu ini ya. Artinya sudah mulai terbantu dan kita pun harus mengikuti di Kabupaten Bogor ini atau di Perung Panjang. Karena kalau tidak mengikuti tadi akan terjadi kemacetan. Pertanyaannya kan gini Pak, masyarakat kadang-kadang kok Tangerang bisa bikin berbuk, kok Bogor tidak kan? Tapi setelah saya baca selusuri, ternyata Tangerang juga kenapa bikin karena habis terdasarkan dari perumahan juga di sana. Kalau di kita kan tidak ada nih. Karena di Tangerang itu perumahan besar sudah banyak banget. Sehingga juga dia minta jalurnya juga tidak terlalu padat kan gitu ya. Nah makanya benar solusinya salah satunya adalah orang panjang menjadi kota dulu. Baru nanti jalan tambang bisa bikin baru. Ya minimal dengan adanya rencana detil tata ruang kota Perung Panjang. Nah Perung Panjang itu menjadi pusat perhatian dari perintah pusat, provinsi, kabupaten. Artinya kita tetap harus pikirkan Perung Panjang solusinya itu tadi. Jadi membuka beberapa jalan untuk mengurai kemacetan. Itu intinya. Intinya harapan masyarakat belum tentu akan sinkron dengan harapan pemerintah. Karena pemerintah banyak tadi itu aturan dan segala macam. Mungkin sama sebagai manusia Pak, sama ya nggak mau ini lewat ronton. Ya secara nurani kasihan itu. Ini kan jalan ini hanya satu-satunya jalan. Cuma di sisi lain juga kita harus mikirkan yang lain. Kayak tambang ini ada manusia juga yang butuh istrinya di sana. Itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang masyarakat kan memikirkan sejalur. Kalau pemimpin beberapa jalur. Jadi akan sulit juga. Karena kalau mengikuti jalur yang ini, yang ini juga mengajar. Jadi akan susah ya. Nah itu ya teman-teman ya. Ada motivasi dari Pak Jamet nih. Bahwa sebuah perjuangan itu tidak mudah. Satu. Terus kedua. Melakukan sesuatu harus dengan ikhlas. Jangan berharap yang lain-lain. Nah maka dengan sendirinya akan menjadi sesuatu kan gitu ya. Karena kepemimpinan Pak Ijang ini di asah dari beberapa organisasi yang diikutin. Tanpa mengharapkan apa-apa waktu itu Pak ya. Yang penting berbuat apa dan mendapatkan apa. Sebagai manusia harus punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang lain. Gimana Kang Wedi? Ada tambahan nggak? Ya cukup jelas lah yang disampaikan Pak Jamet gitu ya. Ya memang tidak mudah untuk menjadi sesuatu itu ya. Butuh perjuangan, butuh proses. Tidak instan. Ya bener-beneran Kang. Mungkin ini perjuangan di Karengtorona udah mulai bagus juga. Harus. Saya sih berharap jadi orang juga nanti. Harus. Sekarang sudah jadi orang. Nanti mimpinnya di level A nanti naik lah. Ya minimul besok jadi ketua Karengtorona untuk Bupaten. Baru jadi Dewan. Artinya kita punya cita-cita harus tinggi. Tinggi. Tapi harus dirangkai step by step gitu. Jangan instan? Ya nggak. Nggak mungkin. Kita harus banyak belajar di satu jabatan. Sehingga kita mempunyai jabatan bagulit tetap harus banyak belajar. Ada motivasi apa Pak terakhir Pak? Ya intinya saya harapkan masyarakat Perumpanjang dan Bupaten Bogor untuk maju itu kita memang perlu bekerja sama. Bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja jujur. Di satu wilayah ketika kita ingin sesuatu yang instan itu sulit. Tapi harus step by step. Nah mudah-mudahan dengan didorongnya RDTN dan Ibu Bupati sudah meluarkan perbu. Nah ini juga jadi salah satu program yang luar biasa untuk di Perumpanjang. Nah mudah-mudahan apa yang kita harapkan berubahnya Perumpanjang menjadi daerah yang layak tinggal, kemudian rapi, kemudian tertib, aman. Nah itu harapan kita. Sehingga masyarakat bisa betah tinggal di Perumpanjang dan Perumpanjang bisa maju seperti daerah-daerah kota lainnya. Mungkin itu beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan motivasi ini bisa buat teman-teman pelajari. Karena sesuatu bergerak itu pasti ada hambatan. Dan jangan pernah menyerah dengan hambatan itu. Jalan terus. Jangan bawa peran. Jadi jangan mundur. Jalan terus dan pasti ada jalan. Saya kira itu cukup sekian hari ini ya, Kang Media. Salam untuk semuanya. Jangan lupa nonton terus Perumpanjang channel. Subscribe, like, share, and comment. Yeah, bye.